selamat datang ke channel petani sukses dari ya sebelum melanjutkan menonton video ini mohon dukungannya dengan cara like subscribe dan bagikan video ini agar saya semakin semangat mengabarkan harga jual hasil pertanian inilah informasi harga jual hasil pertanian pada rabu pagi tanggal 12 oktober 2022 di pasar pajak sidikalang harga jual dari petani ke ageng toke pengumpul daun sup 4000 per kilo apokat alpokat super 5000 dan 6000 per kilo kentang super 6000 dan 6500 per kilo buncis 3500 dan 4000 per kilo brokoli 5000 per kilo bunga kol 5000 per kilo sayur pahit 2500 dan 3000 per kilo lotus 3000 per kilo kol 600 rupiah per kilo bawang gembung 4000 per kilo bawang merah padang dan bawang merah toba 19.000 per kilo jagung manis 3000 per kilo jeruk manis 7000 dan 8000 per kilo durian sedang 15.000 sampai 20.000 per satu buah durian jumbo 20.000 sampai 25.000 per satu buah kulit manis yang kering turun ya kulit manis yang kering turun 45.000 per kilo bawang batak 4000 per kilo tomat super 3000 dan 3500 per kilo wortel 2000 per kilo kacang panjang 2500 per kilo ubi kayu 1.000 dan 1200 per kilo ubi talas suhat 800 per kilo ubi jalar yang ungu 5000 per kilo ubi jalar cilembu 3500 dan 4000 per kilo kopi arab super 42.000 per kilo kopi robusta 25.000 per kilo timun mentimun 4000 per kilo terung hijau tauco 3000 per kilo terung boga terung boga terung boga 2000 per kilo tiung terung belanda 9000 per kilo kacang tanah basah 9000 per kilo bawang pre 5000 per kilo jagung pipil kering 4000 per kilo jahe putih 2500 dan 3000 per kilo jelok labu kuning 1000 per kilo sayur putih 1000 per kilo sayur botol 2500 rupiah per kilo jengkol kupas jengkol kupas 8000 dan 10.000 per kilo jengkol kupas 8.000 dan 10.000 per kilo PT potih 15.000 per satu ikat cabai hijau 15.000 dan 16.000 rawit 18.000 cabai merah 35.000 36.000 dan 38.000 Itulah diharga jual cabai pada rebuk pagi tanggal 12 Oktober 2022 di Pasar Padat Sidikalan Dari petani ke agen toke, cabai hijau 15 dan 16, rawit 18, cabai merah 35, 36 dan 38 Ya semoga informasi harga jual hasil pertanian ini bermanfaat bagi kita semua